Pada akhir tahun ini, 272 daerah di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota, akan serentak menggelar pemilihan kepala daerah. Menyambut pesta demokrasi tersebut, Indonesian Corruption World, ICW, akhir pekan lalu mewanti-wanti berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan pengawalan dan pengawasan. ICW memperingatkan, bila ingin membereskan Indonesia dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka itu bisa dimulai sejak tahapan awal pilkada. Sebab baik tidaknya kehidupan masyarakat daerah ke depan sangat tergantung pada kualitas event lima tahunan ini. Bukan rahasia lagi, dalam setiap pilkada berbagai kepentingan bermain, tidak hanya politisi atau akademisi, tapi juga para pengusaha yang mengincar proyek-proyek di daerah tersebut. ICW membeberkan, untuk membalas pengorbanan pendukungnya, kepala daerah akhirnya sering terjebak politik balas jasa. Membalas budi lewat bagi-bagi jabatan untuk politisi pendukung, dan bagi-bagi proyek di APBD atau bancakan APBD bagi pengusaha-pengusaha yang bergabung sebagai tim sukses. Karena itu, jika ingin kehidupan yang lebih baik dan berkualitas, tidak ada kata tidak, seluruh komponen masyarakat harus mengawal pilkada sejak dini, agar tidak dimenangkan calon yang bermasalah bersama kroni-kroni begal politiknya. Untuk membahas topik dialog, kawal pilkada dari begal politik telah hadir di studio. Ketua Perludang, Didi Suprianto, dan kita juga masih menunggu peneliti dari ICW. Dan nanti juga kita akan mencoba untuk menghubungi melalui sambungan telepon mantan wakil gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf. Saya langsung ke Mas Didi dulu, Mas Didi, ini kalau kita bicara soal bandit politik terkait pilkada, Mas. Ini kan santer diberitakan di berbagai media. Ini benar nggak sebetulnya ada? Ya, kalau kita lihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan DPRD, yang ditangani oleh kejaksaan maupun oleh KPK, kan kita sinyalemen itu terbukti. Bahwa memang banyak kepala daerah yang juga melibatkan kontor DPRD terlibat dalam proses korupsi maupun manipulasi uang negara dalam meriah APBD untuk kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing. Itu belum termasuk perizinan yang biasanya dijual-beli juga. Dan juga apa yang disebut dengan alokasi jabatan. Yang kemudian efeknya juga dampaknya atau tujuannya juga dalam rangka mengakumulasi uang yang ada di anggaran daerah. Jadi tidak salah kalau kita punya kesimpulan seperti itu karena banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD yang terlibat dalam korupsi. Jadi kepala daerah dan anggota DPRD saja atau sebetulnya juga masih banyak? Ya tentu saja melibatkan biaya-baya lain. Misalnya para pengusaha, kemudian politisi di level atasnya gitu. Misalnya kalau kabupaten kota ataupun provinsi biasanya punya kaitan dengan politisi yang di level nasional. Karena persetujuan pencalonan kepala daerah itu ada di tangan DPP atau pengurus pusat di setiap partai. Artinya sebetulnya kalau kita bicara adanya bandit politik dalam pilkada yang akan terjadi ini ya. Itu bukan tuduhan tanpa bukti. Bukan tuduhan tanpa bukti, memang faktanya seperti itu. Makanya kan pada zamannya Pak Menteri Dalam Negeri kan risau itu. Ini bagaimana menghadapi Gemaman Fosy yang lima tahun terakhir ya. Kan beliau risau dan itu selalu dimunculkan di permukaan. Gimana cara mengatasi ini? Karena pilkada ini titik awal di mana para aktor jahat itu mulai masuk ke dunia pemerintahan untuk mendapat legitimasi. Dan disitulah sebetulnya kenapa pemerintahan SBE konsen betul soal undang-undang pemerintahan daerah yang diharapkan bisa mengatur ataupun mencegah kemungkinan aksi-aksi korupsi itu terulang lagi di pemerintah yang akan datang. Sebelum kita membahas ke upaya-upaya untuk pencegahan itu Mas Didi, ini biasanya kalau kita bicara soal titik-titik rawan dalam proses pemilihan kepala daerah ini, ini di mana saja biasanya mereka sudah mau bermain? Pertama itu di pencalonan ya. Pencalonan itu kan ada jual beli kursi antara pasangan calon dengan partai politik. Karena kan kita tahu partai politik lah pihak yang punya hak atau otoritas untuk mengajukan pasangan calon. Meskipun ada jalur independen. Ya betul, tapi jalur independen ternyata tidak banyak menunjukkan hasil. Bahkan kalau dikalkulasi beberapa pasangan calon bilang jalur independen itu lebih susah, lebih mahal mungkin. Makanya, karena kan rakyat juga tahu mereka juga tidak gampang untuk mendapatkan tanda tangan dukungan itu. Dan fotokopi KTP-nya ya? Makanya lebih gampang sebetulnya menyogok pengurus partai daripada menyogok satu persatu rakyat. Nah yang kedua, itu apa yang disebut dengan food buying, jual beli suara. Jual beli suara itu dilakukan menjelang masa kampanye dan menjelang pemutahan penghitungan suara. Macam-macam bentuknya. Mulai dari yang konkret memberi uang sampai kemudian fasilitas jasa misalnya beberapa daerah misalnya banyak pasangan calon yang menawarkan umroh buat tokoh-tokoh tertentu. Terus kemudian juga hal-hal konkret misalnya janji untuk membuat ini, membuat itu. Nah itu salah satu... Terus yang ketiga ada satu lagi, atau satu lagi itu membeli petugas untuk mengubah hasil... Dan artinya untuk melakukan semua itu itu perlu dana yang luar biasa. Butuh dana yang gede ya, butuh dana yang gede. Oke, dan itu biasanya mereka memang ngeluarkan dana sendiri tapi biasanya tidak cukup. Tidak cukup, makanya itulah dia butuh botoh atau pemodal gitu. Yang kemungkinan nanti... Akan ada pamerik ya? Iya, ada pamerik dan nggak mungkin lah ngasih uang banyak kalau nggak ada pamerik. Nah, dan itu dibalas pada saat mereka terpilih. Nah, ini dalam proses pencalonan Mas Didi. Ini kan biasanya partai politik yang mencoba mendekati calon atau calon yang mendekati partai politik biasanya? Itu dua-duanya. Dua-duanya terjadi? Dua-duanya aktif dan kalau di partai politik meligatkan struktur di... Kalau misalnya pasangan calon di kabupaten kota, dia harus mendekati pengurus di setempat, kemudian di provinsi, dan kemudian di pusat. Itu memang kan biayanya mahal. Dan pada saat pertemuan itu misalkan siapapun yang mendahului, itu pasti ada semacam iming-iming kontrak segala macam lah. Terakhir saya dapat informasi dari kawan yang ada di satu partai, sekarang ini sudah muncul bahwa para calon itu hanya untuk ketemu pimpinan di pusat, dia mau kasih uang. Sampai berapa? Kawan saya itu bilang, untuk ketemu DPP itu kalau saya minta 25 juta, mereka mau. Nah, kita bayangkan aja ada 272 kali, katakanlah masing-masing ada 5 pasangan calon, dikalikan 25 juta. Sudah berapa? Itu untuk bertemu saja ya? Untuk bertemu saja, belum untuk mainnya gitu ya. Mas Didi, ini melalui sembangan telepon juga sudah ada mantan wakil gubernur Jawa Barat, Kang Dede Yusuf. Kang Dede, selamat pagi Kang Dede. Ya, selamat pagi. Kang Dede, terima kasih banyak nih yang sudah bisa bergabung di sini. Kang Dede, ini kalau kita bicara soal pilkada, Kang. Ini kan Kang Dede juga pernah pengalaman di sana. Ini ada yang mengatakan bahwa bandit politik itu mulai bermain biasanya kalau di pilkada, termasuk dalam proses pencalonan. Nah, Kang Dede sendiri dulu waktu, sebelum menjadi wakil gubernur, apakah ada orang yang mencoba untuk mendatangi Kang Dede atau bagaimana sebetulnya, Kang? Baik, terima kasih. Selamat pagi juga untuk semua. Pertama, jadi pertama begini, kalau kebetulan saya backgroundnya adalah dari publik figur ya, artinya tentu saya sudah punya investasi sosial dalam konteks ini, apakah yang disebut sebagai popularitas, ataupun mungkin elektabilitas. Yang kedua, saya kebetulan juga adalah kader politik, artinya kalau kader politik itu biasanya punya, lebih punya sebuah kesempatan untuk dimunculkan. Jadi oleh karena itu saya belum mengalami yang namanya, tadi itu ada mahar politik-mahar politik seperti itu. Jadi konteksnya adalah, ini baik saya maju sebagai wakil gubernur maupun kemudian kemarin saya maju sebagai gubernur, saya justru mendapat full support dari partai. Walaupun harus melewati yang namanya semacam konferensi kecil-kecilan lah, atau istilahnya penjaringan. Demikian. Itu dalam konferensi itu ada beberapa calon ya, Kang ya? Ada beberapa calon, ya memang dari yang terakhir saja ya, 2013, karena kami harus melewati semacam penjaringan, itu ada 6 calon, ya masing-masing adalah kader politik-partai demokrati. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dalam waktu 6 bulan itu menaikkan elektabilitas, atau menaikkan survei. Jadi tentu ada kos politik, kos politik itu adalah menggerakkan kader-kader partai. Artinya para DPC, PAC, untuk menggerakkan mereka sosialisasi, ya tentu ada namanya kos politik. Kos politik itu bukan melakukan mahar ya, karena yang terdikian. Itu memang harus dikeluarkan ya, oleh pribadi masing-masing ya. Berapa yang dikeluarkan Kang Dede pada saat itu? Saya enggak ngitung mas, tapi artinya begini, misalnya kita berbincang satu kecamatan saja, untuk menggerakkannya itu tentu tidak bisa, kita hanya memberikan 200 ribu rupiah. Karena kan kita berhitung, dalam satu kecamatan, setiap event, kira-kira berapa lah, 500 ribu kek, atau berapa, lalu kemudian ada berapa event di situ, mungkin bisa 10 event. Nah, hitungannya kira-kira seperti itu. Oke. Kang Dede, ini setelah Kang Dede menjadi wakil gubernur, pernah enggak sih mengalami misalkan ada apa namanya, ya yang datang ke Kang Dede, mungkin berharap ada semacam keringanan atau kemudahan untuk proses perizinan oleh siapapun, atau bahkan mungkin menuntut jabatan tertentu seperti itu? Ya, saya kebetulan dalam hal ini saya mendapatkan support dari Ketua Umum, pada saat itu Ketua Umum saya adalah Keturis Nolahir ya, yang beliau mengatakan bahwa kamu jangan bermain-main dengan atau Dede, jadi kalau ada yang mengganggu, laporkan. Nah, itu saya lakukan, sehingga pada saat ada orang yang bermaksud mengutak api, atau bermain-main, itu saya membuat surat statement kesih pada dinas-dinas bahwa yang namanya ini tidak ada sangkut kautnya, tidak ada hubungan dengan saya, sehingga nama saya tidak bisa diperjual berikan. Nah, biasanya mereka melakukan apa namanya upaya-upaya seperti itu, Kang? Itu apakah ada semacam mungkin ancaman, atau apalah mungkin yang mereka lakukan, artinya supaya menggolkan keinginan mereka? Ya, saya pikir ancamannya bukan ke saya ya, tetapi ada saja yang mungkin mendatangi kepala dinas, lalu kemudian melakukan semacam penekanan-penekanan. Ya, pada saat itu ketika saya melihat bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan, apa namanya, norma-norma yang berlaku, maka saya membuat statement, apa namanya, semacam nota resmi, mengatakan saya tidak ada persangkut kautnya, supaya dari kepala dinas itu pun paham bahwa, oh ini bukan suruhan dari saya. Sehingga kalau pun ada orang yang mau, ya misalnya mau ikut, atau pengusaha, saya katakan semua harus melalui prosedurannya, ada yang namanya, apa namanya, hiperkerman, ya melalui lelan, melalui kegiatan-kegiatan, dan memang semuanya itu adalah formatif. Kang Dede, ini satu keberuntungan sebetulnya kalau Kang Dede Yusuf itu kan punya modal popularitas, ya, dan juga sebagai kader partai politik sehingga didukung penuh oleh partai politiknya. Tapi, sebagai orang yang pernah berada di eksekutif, pernahkah Anda mendengar bahwa kasus-kasus bandit-bandit politik yang bermain dari proses pencalonan, bahkan setelah menjadi, apa namanya, bagian dari eksekutif, itu juga banyak mereka yang menagih, apa namanya, balas budi atau balas jasa seperti itu. Baik, mungkin kita melihatnya begini dulu, Mas, bahwa yang disebut sebagai kasus politik itu selalu ada. Tetapi ketika kita berbicara berapa nilai kasus politik tersebut, nah inilah yang kemudian akhirnya menjadi berat, karena ternyata jika kita berbicara untuk satu kabupaten kota, maka kasus politik itu kadang-kadang bisa mencapai angka miliaran, ya. Ketika kita berbicara level provinsi, maka bisa mencapai angka puluhan miliaran. Karena itu semua sudah dihitung, artinya jumlah per kepala, per suara, kira-kira. Sebutlah, hitung-hitung ratanya 20 ribu, 10 ribu, sampai 20 ribu rupiah per kepala. Bahkan kalau di daerah, di daerah luar Jawa pun, angka itu bisa mencapai 50 ribu, 100 ribu per kepala. Itu kasus politik itu artinya bukan membeli suara, tetapi adalah bagaimana menjalankan gerakan mesin-mesin, baik itu mesin relawan, mesin partai, dan sebagainya. Itu suatu hal yang tidak bisa dihitung. Untuk biaya transport mereka dan lain sebagainya, ya. Biaya transport, biaya panggung, biaya dangbutan. Makan, dan lain sebagainya, itu ya. Itu jumlahnya sampai 10 miliaran, ya, Kang Dede, ya. Memang kalau saya dengar, kalau kabupaten-kota bisa mencapai seperti itu. Oke, Kang Dede, kita jelas sebentar, kita akan sambung di segmen berikut, Kang.